Golok banden itu ukurannya lebih panjang daripada golok ciomas Saya punya satu golok yang berbulu atau tumbuh rambut teman-teman Silahkan mau yang warna hijau, yang ini, yang ini, atau yang mana Silahkan terserah, atau mau yang lain Soalnya banyak sih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pengguna bumi, balik lagi dengan saya, Asror KHB Saya adalah Youtube kreator yang berbicara tentang barang kuno, barang antik, uang kuno Pokoknya yang kuno-kuno, kalian mau apa? Silahkan berkomentar teman-teman Nah, sesuai dengan permintaan kalian dan komentar para pengguna bumi Saya akan menunjukkan barang kuno yang ada di rumah saya Apa itu barang kunonya? Nanti saya bakal kasih lihat Dan sebelum kalian melihat barang kuno apa yang saya bakal kasih lihat ke depan kalian Kalian jangan lupa klik tombol subscribe Kalau enggak klik foto saya yang di pojok sini ya teman-teman Kalian klik nih, nanti keluar subscribe kalian klik subscribe Oh iya, terutama kalian bunyiin aktifasi loncengnya Biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang barang kuno dari saya Oke teman-teman, kita lanjut dengan barang kuno apa yang bakal saya kasih lihat ke depan teman-teman yang ada di rumah Atau para penghuni bumi yang lagi ngopi, yang lagi ngerokok, entah lagi ngapain Saya bakal nunjukin sesuai dengan komentar yaitu Golok asli Banten Dan kalau misalkan teman-teman di rumah mendengarkan tentang golok asli Banten Ya betul sekali, saya udah upload video tentang golok asli Banten Cuman, golok asli Banten yang saya upload di video sebelumnya adalah golok asli Banten dari daerah Ciomas Dan di video kali ini saya akan nunjukin video asli Banten dan benar-benar asli Banten Dan saya berani menjamin kalau misalkan ini adalah asli Kenapa saya berani bilang asli? Karena golok ini adalah golok turun-temurun dari orang tua saya Abah saya dapat golok ini dari pamannya Pamannya abah saya punya orang tua, tak punya paman lagi Dan pamannya itu adalah pendekar Banten Benar banget teman-teman, pendekar Banten Kalau misalkan ngomongin pendekar Banten Ya benar sekali teman-teman Kalau misalkan Banten itu terkenal dengan pendekarnya Pendekar debus terutama teman-teman Nah para penghuni bumi juga pasti tau dong Banten itu terkenal dengan debusnya yang sangat ekstrim sekali teman-teman Jadi intinya di video kali ini saya akan nunjukin golok Banten asli dari Banten Dan itu adalah asli punya abah saya dari turunan Banten Jadi abah saya gini Abah saya itu dapat golok ini itu dari pamannya Peninggalan pamannya Nah pamannya ini dulunya itu pendekar Banten Pendekar 45 nya Banten gitu teman-teman Dan goloknya itu ada di saya Golok Banten itu berbeda dengan golok Ciomas teman-teman Kenapa berbedanya teman-teman? Karena kalau misalkan ngomongin golok asli Banten itu rata-rata golok asli Banten ya Berbeda dengan golok Ciomas Kalau golok Ciomas itu pendek umumnya kayak sama golok biasanya gitu Cuman kalau misalkan golok Banten Kalau misalkan berbicara tentang golok Banten Golok Banten itu ukurannya lebih panjang daripada golok Ciomas Ya kisaran panjangnya itu 60-70 sampai 80 cm teman-teman Pasti teman-teman di rumah penasaran ya kan Goloknya seperti apa Oke gak usah lama-lama teman-teman mungkin kamera langsung diangkat aja Yuk kita lihat golok asli Banten itu seperti apa Biar kalian gak penasaran Let's go Kita lihat disini Nah teman-teman disini lihat ya Disini banyak sekali barang pusaka atau barang peninggalan Pada zaman dahulu Teman-teman boleh lihat Kameramen boleh dikasih lihat Kalau misalkan banyak sekali golok-golok ya Nah ini golok-goloknya Ini golok dari berbagai macam negara Bahkan saya punya satu golok yang berbulu atau tumbuh rambut teman-teman Ya kayak berbulu gitu teman-teman Nanti saya bakal kasih lihat ke teman-teman di next episode ya Cuman di episode kali ini atau di video kali ini Saya bakal nunjukin golok Banten aja Dan kalau teman-teman tahu ya Golok Banten itu bukan satu yang saya punya teman-teman Tapi banyak gitu Ada kisaran ya berapa ya Vick Satu, dua, tiga, bentar Empat, lima Ya kisaran lima lah Mungkin kurang lebihnya lima teman-teman Dan saya bakal bahas videonya satu per satu dan per setiap episode gitu Mungkin kayak bikin di part-part gitu nantinya teman-teman Jadi teman-teman makanya stay terus di Youtube channel saya Biar kalian gak ketinggalan gitu teman-teman Let's go kita ambil salah satunya dari golok Banten terlebih dahulu Nah disini ada golok Banten ya Ini adalah golok Banten asli peninggalan dari pamannya abah saya Dan pamannya abah saya seperti yang saya bilang tadi adalah seorang pendekar part limanya Banten teman-teman Dan kalau misalkan teman-teman tahu ya Kita kasih lihat dulu spesifikasi dari golok ini Panjangnya golok ini itu kisaran 70-80 cm ya teman-teman Ya teman-teman bisa ukur lah sendiri lewat online ya kalian ukur Ini panjangnya berapa dan ini ya kisaran segitulah Dan kalau misalkan teman-teman tahu ini gagangnya ya Atau pegangannya ini terbuat dari tanduk asli Tuh teman-teman dengerin sendiri ini adalah tanduk asli teman-teman Dan ciri khasnya Banten itu goloknya seperti ini katanya abah saya gitu Saya bakal buka dalamnya seperti apa jangan kaget Karena apa? Karena udah saya buka dan dalamnya itu kroposnya bener-bener tua banget gitu Ya kayak kemakan usia lah kayak fosil kayak peninggalan gitu aja teman-teman Kayak peninggalan-peninggalan aja gitu kayak gimana kan Kemakan usia yang namanya besi gitu kan Nah ini salah satunya teman-teman Nanti saya buka sebelum dibuka saya mau tunjukin dulu yang lain Ini juga ada salah satunya golok Banten juga Ini pun asli teman-teman golok Banten Ada lagi teman-teman golok Banten juga Mana ya? Nah sebentar sebentar Ada lagi hayo sini 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 Ini ada banyak golok Banten nih teman-teman Ini ini golok Banten Nah golok Banten ini dalamnya tua loh Ini dalamnya tua cuman ya saya maklumin ini diganti ya Ini baru diganti Sangsangnya atau sarunya ini baru diganti Ini golok Banten juga nih teman-teman Dan kalau misalkan teman-teman tahu Ini dalamnya bener-bener tua sekali teman-teman Ya tua karena kemakan umur gitu teman-teman Nih ada lagi golok Banten Nih juga golok Banten teman-teman nih Ini golok Banten termasuknya Terus ada lagi juga mana ya? Ya pokoknya ada lima deh Pokoknya nanti saya bakal kasih lihat Dan saya buka satu persatu ke depan teman-teman yang ada di rumah Tapi di video kali ini Saya cuma mau buka golok Banten yang ini dulu ya Kita lihat dulu golok Banten yang ini Seperti apa dalamnya teman-teman Yuk kita buka yuk Bismillahirrohmanirrohim Oh iya teman-teman Saya kasih tahu ke teman-teman ya Sebelum saya ngambil golok ini Saya udah terlebih dahulu izin sama abah saya Karena apa teman-teman? Setiap kali saya mereview barangkuna Pasti saya izin Kalau misalkan udah izin enak apapun itu Kalau misalkan ada sesuatu yang ya Ada sesuatu yang terjadi kan Kalau udah izin kan pasti ada obatnya Atau ada penangkalnya gitu Oke teman-teman kita buka ya Kita buka Let's go Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Nah ini adalah salah satu golok asli Banten Dan pasti teman-teman terkejut dong melihat golok ini Kalau misalkan golok ini udah keropos kemakan usia Ya kan tuh Lihat Teman-teman bisa lihat sendirilah ini keropos Ya bener-bener keropos banget Ya bener teman-teman ini udah kemakan usia Kenapa saya bisa benjamin ini asli? Ya karena ya teman-teman lihat sendirilah Dan teman-teman pun bisa menilai gitu Ini asli atau enggak gitu teman-teman Dan kalau misalkan teman-teman lihat juga Ini tuh besinya bener-bener besi tua sekali teman-teman ya Ini besinya tua sekali Bentar saya taruh dulu sarunya Nah ini kita lihat aja besinya udah tua loh teman-teman Beda tempaan dulu sama tempaan besi sekarang Itu bedanya beda jauh sekali Ya kalau dulu itu ya seperti ini Dan teman-teman boleh denger pun Ini bunyinya beda Lebih padat dan lebih Mantep lah besinya Dan kalau misalkan dilihat juga Ini goloknya kayak berlapis-lapis loh Nih lihat ya Kayak ada lapisan-lapisan besinya gitu Nah lapisan satu apa, lapisan dua apa Entah saya kurang paham Dan yang pasti ini adalah golok asli Banten Dan ini adalah goloknya seorang pendekar Banten Ya mungkin ini aja mungkin teman-teman goloknya Dalamnya seperti ini Dan saya lupa memberitahu teman-teman Kalau misalkan sarungnya pun sudah tua sekali teman-teman Lihat Nah ini udah tua sekali Kenapa teman-teman dikasih sarung seperti ini ya Kenapa dikasih sarung seperti ini Karena kalau misalkan gak dikasih sarung Atau dikasih kain kafan buat orang meninggal ini Itu bakalan hancur dan acak-acakan sarungnya Sayang Kayak yang tadi udah saya kasih lihat itu Itu baru diganti Karena ya awalnya gak dikasih kain kayak gini gitu Makanya diganti serang-sang baru atau sarung baru Ya untuk menjaga kelestarian dan keutuhan asli budayanya gitu teman-teman Dan saya masukin lagi ya teman-teman Jangan kelamaan Karena saya udah pernah cerita di episode sebelumnya Kalau setiap kali saya ngebuka ini Itu saya gak betah atau takut dengan baunya Baunya itu kayak minyak Buat orang mandiin orang mati Tau ya Mau baunya itu kayak gimana ya Pasti teman-teman tau lah Oke Saya masukin teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Nih 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 Saya kasih lihat aja sekali lagi ya teman-teman Oke Ini adalah golok asli Banten ya Kita lihat dari atas sampai bawah Oke Kita lihat dari atas sampai bawah Teman-teman bisa lihat sendiri Ini tuanya seperti apa ya Tuh lihat tuh udah pada kropos Ya Sudah pada kropos Bener-bener kropos sekali teman-teman Tuh Oke teman-teman Dan ini gagangnya juga dari gagang Apa dari Tanduk ya teman-teman Oke Saya masukin teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Dan mungkin Untuk video pertama golok Banten Itu aja dulu Dan di next episode Atau di part kedua Saya akan nunjukin Golok Banten yang lainnya Ya bakalan saya bikin video Masing-masing golok Karena untuk menjaga Agar Jereh wangki ini Biar gak ngadu gitu Ya kata abad satu-satu aja dulu Karena kalau dua sekaligus dibuka dalam satu hari Bahaya juga Gitu Oke teman-teman Dan kenapa saya tunjukin satu-satu Nih teman-teman sini deh Sini dulu Sini dulu teman-teman Ini kan ada banyak banget nih golok asli Banten ya Baru dibuka yang ini Ini banyak banget loh teman-teman Nih saya ambil semua ya Bismillahirrahmanirrahim Maaf Ini banyak banget teman-teman Ya teman-teman komentar deh Teman-teman komentar deh Mau golok yang mana Yang mau saya review Oke Silahkan mau yang warna hijau Yang ini Yang ini Atau yang mana Silahkan terserah Atau mau yang lain Soalnya banyak sih teman-teman Ini golok Banten juga ada lagi nih teman-teman yang lain Sebentar ya Saya ambilin ya Sebentar Ini berat banget Dan saya Udah ngerasa gak enak banget badannya Nah ini juga termasuknya golok Banten juga nih teman-teman Ini salah satunya golok Banten juga Ya teman-teman boleh lah Bilang Dan berkomentar Mau golok yang mana Oke Saya taruh lagi goloknya Teman-teman Oke saya taruh lagi Dan Saya ingetin sekali lagi Untuk teman-teman yang ada di rumah Yang belum subscribe Silahkan subscribe Kalian klik aja foto saya yang ada di sebelah kiri Kalian klik Nanti keluar tombol subscribe Kalian klik tombol subscribe Bantu saya untuk mencapai 100 ribu subscriber Karena ketika saya mencapai 100 ribu subscriber Saya akan memberikan giveaway Kepada kalian Barang kuno secara gratis Ya aneh ya Kalau misalkan youtuber-youtuber lain kan Kalau giveaway itu giveaway duit Ya kan Uang, HP Kalau saya giveawaynya itu barang kuno teman-teman Kenapa saya giveaway barang kuno? Ya karena biar teman-teman itu bisa menjaga Kelestarian atau barang Peninggalan zaman dahulu teman-teman Oke teman-teman Ini adalah salah satu golok Banten Yang benar-benar asli Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya Ini adalah goloknya Oke Saya Asrur KHB Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye para penghuni bumi Terima kasih telah menonton